Halo sahabat Mekom, ketemu lagi di program Mekom Kali ini masih seputar isu Politik Yang terbaru apa? Ya, yang masih panas, masih anget Apalagi kalau bukan soal capres, cowapres Betul, Bung? Betul Kenapa dengan capres, cowapres ya? Jadi sejauh ini ada tiga pasangan nih yang fix Bakal berkontestasi di Pilpres 2024 Ada siapa aja? Yang pertama Kakanda Anis Paswedan dan Kakanda Mohamid Sekandar Kedua ada Abang Ganjar Pranoboh dan Mahfud MD Yang ketiga Ada Bapak Prabowo Subianto dan Kibran Rakabuming Mas Gibran Mas Gibran Mas Gibran Asiknya, karena disini satu-satunya channel titel Mas Gibran Mas Gibran Tapi Kita Biar lebih Fokus kita bahas ke Yang paling kocak aja nih Apa? Yang paling Lucu-lucuan Apanya yang lucu? Kontestannya Emang lucu? Gimana gimana? Jadi kita fokus ke Prabowo sama Gibran Soalnya Ada hal-hal yang Agak janggal dan kontroversial Pencalonan dari Bakal Cawapres Mas Gibran ini Kenapa? Jadi Dalam prosesnya Dia itu ada Hal-hal yang aneh lah Untuk dia bisa maju jadi Cawapres Anehnya apa? Anehnya apa? Nih Siaptar keanehan Pertama Di balik pengangkatan Eh bukan Di balik majunya Mas Gibran Mas Gibran Mas Gibran Jadi Cawapres Apa? Pertama Pertama Gibran bisa maju karena Ada putusan MK Yang memperbolehkan WNI Di bawah usia 40 tahun Jadi Cawapres Atau Cawapres Panas? Ya Yang kemarin ada lagunya Gimana lagunya? Pak Aman datang Pak Aman datang dari MK Nah itu dia Pak Aman nya Bok Yang di MK Ya Oh Wanya itulah Jadi Harusnya WNI berusia di bawah 40 tahun Itu gak boleh Tapi karena ada Asalkan dia pernah Atau sedang menjabat Sebagai kepala daerah Itu jadi boleh Dan itu yang diloloskan Di putusan MK itu Mas Gibran itu Apa? Menjabat Menjabat Pake wali kota Berapa lama? Baru 2 tahun Baru 2 tahun Kalau kita nyicil motor Darunas belum ya? Tergantung Tergantung ya Tergantung cicilannya yang berapa Kalau normalnya orang Indonesia Berapa? 36 bulan ya? Belum dong Belum Gredit motor aja Belum lunas Itu Itulah pokoknya ya Jadi Di usia yang 36 tahun ini Mas Gibran Udah bisa jadi Bakal Cawapres Apakah itu ada pengaruh Dari Bapaknya? Bisa aja Ya gak tau juga ya Tapi privilege Pasti ada dong Dan enaknya Kalau ditanya Pak ini ada hubungannya Sama Bapak gak? Tanya aja ke MK Ini kan enak jawabannya Asik banget Pokoknya itu yang pertama Yang kedua Kedua Apa? Gibran itu Dijadi bakal Cawapresnya Prabowo Tapi Gibran itu bukan dari Partai Koalisi Yang mendukung Prabowo Titipan dong? Gimana tuh? Bahasanya titipan Naturalisasi atau apa itu? Ya gak Gak paham juga ya Aneh Makanya ini yang lucu-lucunya itu Jadi Gibran itu Sampai sekarang masih jadi kader PDI Perjuangan Perjuangan Yang mana Yang diusung itu ganjar sama Mahfud Tapi kenapa tiba-tiba Prabowo malah Nyongkel nih Kader dari PDI Set Ditarik jadi bakal Cawapres Gitu Itu yang kedua Tapi kira-kira pendukungnya Pak Prabowo Terima-terima Terima Ya orang Golkar yang pertama kali Menyuarakan itu Yang mengusung secara resmi lah ya Artinya gak ada penolakan Dari Koalisi Indonesia Maju Partai banyak Ada banyak partai ini Di Koalisi Indonesia Maju Dan mereka semuanya Setuju Sepakat Mas Gibran Tiga Yang ketiga itu Ya masih ada hubungannya Dengan yang tadi itu Jadi kayak Prabowo ini Menyiak-nyiakan Kader-kader Yang punya elektabilitas Lumayan tinggi Dari Partai-partai Koalisi Di Koalisi Indonesia Maju Oke Seperti Ya sebut aja lah Ketumnya Golkar Yang selama ini Menggebu-gebu Yang Balehonya dimana-mana Jendral Perekonomian Ya Terus lain Air Langga Ada Rituan Kamil Rituan Kamil Golkar juga Lumayan juga Dia elektabilitasnya Kan Setidaknya di Jawa Barat Ya Terus Terus kalau kita ke Demokrat Ada AHY AHY Ya Itulah Jadi nama-nama itu Kemudian Disingkirkan Dan Masuklah Mas Gibran Sakti Sakti Ya Entah pertimbangannya apa ya Yang penting Sakti Sakti Satu lagi Waktu Waktu Dideklarasikan Secara resmi oleh Prabowo Minggu malam Gibran gak ada Lebih sakti lagi Lebih sakti lagi Ketika dideklarasikan Sebagai bakal Cawapres Gibrannya sendiri Malah gak ada Alasannya Karena lagi Rapat APBD Malam-malam Gak tahu Tapi Pak Prabowo Ketika Mengumumkan itu Kayaknya juga Terlihat gitu Ya Gak paham lah ya Ada apa Dibadik itu Kita kan Menerka-nerka Jadinya ya Dibalik layar ini Jadi ya Begitulah Padahal kalau Misalnya kita lihat Ketika Muhaymin Diumumkan Sebagai bakal Cawapres Orangnya ada Ketika Pak Mahfud Diumumkan Sebagai bakal Cawapres Oleh Megawati Langsung datang Sama Ganjar Tapi ini Mas Gibrannya Gak ada Padahal paginya Dia ada di Jakarta Ketemu AHY Kenapa gak rapat APBD-nya pagi Kemudian malamnya Terus kemudian Itu yang menjadi Pertanyaan kita semua Ya nanti semoga Mas Gibran mau jawab Semoga Nah Rencananya besok Rapowo sama Gibran Bakal Daftar ke KPU Di hari terakhir Pendaftaran Capres Cawapres Jadi Kita bakal lihat Untuk pertama kalinya Prabowo Berdampingan Sama Gibran Sebagai Bakal Capres Dan Bakal Cawapres Besok Rabu 25 Oktober Tapi coba Kalau kita pandang Itu secara positif ya Berarti setidaknya Regenerasi Pemimpin di negeri kita Berjalan Kalau mau positif Iya Kalau mau positif Tapi kayaknya Ada yang lebih Mumpuni Kalau dari secara politik Ya maksudnya Gibran kan baru 2 tahun Maksudnya kalau misalnya Kita mau yang Lebih Yang muda oke Mudah Tapi dengan pengalaman Yang juga lebih Banyak lah Tapi kan Dia bukan anak Pak Cokom Oke Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa